ini presker abis nuruni kolesterolnya itulah pake apa ya kolesterol asam labu kamu suka buah mengkudu gak aduh belum pernah makan gak dimakan itu direbus tau gak ngukudu tau mini dibakang rumah tapi yang besar ya yang udah matang ya yang udah masak dari pohon itu gak ada di pinggir-pinggir jalan liar itu iya direbus airnya diminum kolesterol tekanan darah tekanan darah pun bagus ika tuh daunnya yang direbus terus buahnya yang bagus tapi tadi babatuk sakit gak enggak keluar dahap jadi keluar dahap kayak pelongan itu nanti diulangin ya minumnya ya gak apa-apa tadinya kalau belum ada nanti ku tinggal itu kunyaku biar aku beli lagi nanti bu deh beli lagi enggak nanti beli bu deh abis ini langsung ke SP abis ini nanti bu deh gak ada urut ini nanti abis urut langsung ke SP enggak bi mandi kepukul malah enggak deh enak aja abis diurut mandi enggak enggak nanti sakit lagi bu deh gak mau lah enggak deh enggak deh enggak deh enggak deh enggak ada kendala ya cuma diuluh hati dia yang diuluh hati itu memang kenceng ya karena batuknya itu kan jangan ditahan sendawapun jangan ditahan kalau udah mau sendawa mau mau kentut enak karena asam lambung tuh gak bisa kentut gak bisa sendawa BAB pun susah iya susah ini BAB juga enggak tadi enggak kok kemarin itu tuh abis makan gue baru berak halus rambutnya kayak orangnya halus iya gede pada rontok gede rontok ya iya penjak operasi itu tutup 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 itu pori-porinya kecil-kecil ya penyakitan gede penyakitan itu istri kedua budek gak mau tahu istri kedua itu apa istri pertamanya penyakit istri kedua penyakit maksudnya gitu budek aku gak mau status orang itu pribadi disembunyikan aja gak usah itu ya aku gak aku gak ini gak masalah maksudnya penyakit itu hak asasi kalian yang penting baik-baik aja yang aku inginkan akur ya kan itu yang jelas kayak gitu maksudnya kan penyakitan dua-duanya budek dua-duanya penyakitan ya gak apa-apa namanya amputasi amputasi gula iya gula budek yang penting sabar karena apa kayak gitu tuh semua ujian dari Allah ya kita harus sabar tabah kalau Allah gak muji kalian tuh kalian gak gak tahu akhirnya kekurangan kamu apa gitu ya aku gak mau tahu kamu istri kedua istri berapa itu urusan kamu jangan jangan pikiran yang gak anggap budek bukan orang yang tipe-tipe sok-sok tahu itu enggak ya itu itu pribadi kalian maksudnya kok penyakitan semua budek sekarang relax relax itu pribadi kalian gak gak apa-apa pengen sehat yang pentingan laki-lakinya sanggup menapkai gitu aja iya kan gak diabaikan itu gak berdosa kok dapet laki baik kok budek iya baik dia alhamdulillah aja aku aja dapet laki baik gak mau marah sama aku malah budek malah aku yang sering marah semua orang punya problem punya masalah tapi gak usah diomongin ke orang-orang gak usah keluar-keluar kalau kita gak ngomong insyaallah orang itu gak mau tahu ya apalagi ini di batang coba tarik nafas relax ayo tidur aja biar batuk dia itu ini kan kelentuk kalau mau muntah muntahin kalau mau batuk batukin jangan ditahan udah kenakan ya oh dia batuknya tuh minta di elos sama budek rupanya walah oke lah urat sininya urat sininya apa tidurnya apa gimana entah dia yang entah salah apa aku pun ini uratnya dia kayak ngonci gitu tadi urat sini nih urat leher urat leher iya asal kesana sesek deh yang gak pernah miring karena mimi kesana sesek kesannya pegel enggak enggak coba lurus pejam mata lagi ay 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 oke bagus berarti dia tahu kalau aku salurkan dia langsung ngunci apa cara tariknya tuh bagus gak nyendat kan? enak kan? enak gak tenggorokannya? enak, udah gak sakit? udah, yaudah nanti jalan-jalan ke SP ya coba kakinya biar kuulus aja ya karena gak itu ya tadi kan batuk gak ada dahak pas yang lagi nginin ini batuk tuh ada dahak dahak tapi gak begitu banyak kan? karena ini terapi batuk sama tadinya jadi gak, maksudnya kayak kaki tadi gak aku pegang dulu kalau misalnya yang keluhannya capek perut gini-gini, baru dari kaki tadi aku pegang pertama karena dia urusannya batuk sama organ tubuh separuh ini takutnya pinjal atau apa gitu ini kaki aku urut tapi gak kayak biasanya semua diurut, kalau gak diurut nah, percuma diurut gitu kan malem pun kalau misalnya batuk udah berlebihan ini ini kaki di kayak giniin kalau pakai press care boleh pakai air hangat boleh ya, dia hangat-hangat jadi dia itu urutnya tuh naik gak boleh turun ya naik misalnya suami kamu batuk atau tiba-tiba asam lambung gitu carilah sini asam lambung biasanya uratnya dari sini ini lenturin dulu ini tarik ke sini rasain sakit sakit ya ini sakitnya tapi sakit biasa aja kalau asam lambung bisa sakit ya tarik sini nanti aku ajarin yang di tangan juga karena asam lambung fungsinya dari sini sama tangan nah, cuma kayak gitu ini tarik ke atas murutnya tuh tarik ke atas ya nah, ini gosok-gosok lagi ini pengobatan batuk ya lain sama pengurutan capek tuh lain ini terapi batuk nah nanti dia hangat hangat kan semuanya hangat darahnya ngalir ya ngalir nanti darahnya ya ini gak ada pembekuan nah gak ada pembekuan ini tarik lagi seret ini seret tapi gak sakit udah udah gak sakit enggak tadi pertama sakit iya kan iya karena urutannya memang terapi batuk kayak gitu modelnya ya kalau dipegang pipi sakit karena dia gak pake kemesraan enggak enggak orangnya gini udah tuh orangnya laki-laki sama pak ade pun gitu tapi kalau mau gimana lagi orang pertolongan pertama memang harus geli tapi diangat-angat sendiri ya ini terapi batuk kayak gini ya aku ajarin ya kalau sendiri kan kamu sambil mandi gitu sini lenturin ya bener-bener lenturin jangan sampai nyumbat enggak sakit aku gak mau ada orang sininya nyumbat itu karena sering kebanyakan orang sininya nyumbat jadi stroke stroke ya ancamannya stroke kalau sakit ya bilang sakit ini enggak kok enggak geli geli kalau minyak kayu itu digini langsung digosok-gosok ya kayak gitu terus misalnya tangan asam lambung biasanya tangannya tangan apa tangan pun kaku ya kalau asam lambung asam mukrat semua itu kaku sini giniin aja giniin nah giniin terus ini ditarik nah gini cara ngurutnya nah begini jadi dia darah ngalir kesana ya nah gini jangan ditarik jangan ya kebanyakan orang aku gak pakai ya karena ini terapis terus pijat tradisional terapis sama pijat aku campur jadi satu jadi enggak ini ya nah gini aja dikombinasikan ya terus itu cara pengobatannya pun kayak gitu sebelum diurut memang harus dikayak gituin ya tapi saya gak ada jeruk nipis yaudah kayak gini aja mudah-mudahan sehat karena batuknya mungkin memang minta ditilikin sama buddha ya jadi sehat ya kalau sesak nafas itu tadi udah aku ajarin cara pertolongan kamu sendiri karena penyakit kalau bukan diri kita yang ngobatin gak bisa gak ada karena diri kita yang ngerasain kalau memang udah gak mau obat berarti dengan terapi tradisional yang kayak tadi aku ajarkan jeruk nipis jangan sampai itu kalau memang udah ada kulkas taruh kulkas gak apa-apa belilah dua dua-dua itu sebenarnya pengobatan asam lambung loh jeruk nipis aku aja pake itu karena asam lambung mual kalau ada jeruk nipis itu kan terus terang mual itu hilang ya kan jadi sini pun bisa lega karena mual sesak nafas urganya disini gitu terus kalau misalnya kamu mau ngerok jangan dikerok-kerok sininya jangan dikerok-kerok dilenturin aja pake minyak ya ini karena urat kalau gak tau ngerok gak boleh tapi kalau aku kadang aku kerok tapi karena aku tau uratnya jadi yang mana yang harus dikerokin perut pun jangan nanti takut salah urat karena kalau disini gitu ya jangan dikerokin apalagi sini gak boleh ini kamu cara ngeroknya pasti turun ini kalau leher gak boleh turun karena apa getah beningnya terbesar disini ya jadi ini ngerok harus naik yang kayak tadi aku terapi naikin semua naikin lo leher kan gak ada yang turun kalau disini gak boleh kerok kerok gak boleh gak boleh kerok kalau itu boleh tapi kalau tahu kalau tahu kalau tahu uratnya kerok pun harus pegang uratnya kalau urat misalnya kita mau ngurat kesini kok uratnya melintang itu gak boleh nanti urat sini jadi putus atau bagaimana penyumbatan akhirnya sesak nafas lagi terus kalau kamu sesak nafas relax relax duduk relax sini kayak tadi yang ku ajarkan sini ditegakin coba ikutin budeh pejam mata relax seakan-akan aku gak punya beban memang beban gak ada ya kosongin 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 pejam mata dulu tarik nafas tarik nafas terus terus lagi tarik nafas panjang tahan dulu diantara perut oke buang lagi ulangin kayak tadi nafas relax udah gitu alhamdulillah alhamdulillah enak sambil nafas kayak gitu di dalam hati la ilaha lo boleh selawatan boleh yang kamu bisa lah yang jelas biar ringan enak itu kalau kamu benar-benar mau kayak gitu yang benar-benar itu jadi pikiran udah gak ada pikiran macem-macem jadi nafas bisa lega dilegain itu insyaallah organ tubuh kamu normal lagi karena kemalasan kenakalan pohonnya segala penyakit dari diri kita sendiri bukan dari orang lain urutan buddha kayak gitu aja mudah-mudahan sehat dan terima kasih yang sudah mengikuti ini pengalaman dari buddha mudah-mudahan bermanfaat karena pengalaman itu datangnya bukan kita sekolah tinggi atau apa tapi dari saudara-saudara kita yang memerlukan dan keluhan harus bagaimana menanggapinya oke terima kasih semuanya semoga sehat selalu ya bye-bye bagaimana salamnya buat mereka semua salamnya salam baik aja baik-baik aja minta doang biar aku sehat dan jangan lupa kalau ke Batam mampir ke channel ini Bunda Rena 21 atau Primpijat Tradisional Batam oke bye-bye dari Batam ya mampir ke channel ini mampir ke channel ini Terima kasih.